Cincin Maut Jelit 3. Tidak, tidak, kau kau pasti salah ingat, kau jangan memaksa kepadaku untuk berkata apa-apa, ku mohon kepadamu, pandanglah pada keadaan jalan api menuju neraka yang ku derita, harap kau jangan bertanya apa-apa kepadaku. Leong Tian Im sadar, di balik musibah yang menimpa dirinya semasa masih kecil dulu, sebenarnya terkandunglah suara rahasia yang maha besar, seingatnya dia dibesarkan dalam suatu lingkungan hidup yang dingin kaku tanpa perasaan, sejak kecil tak pernah merasakan hangatnya kehidupan manusia. Orang-orang yang berada di sekelilingnya merupakan manusia-manusia kejam yang berhati buas, setiap saat ingin membunuhnya, di antaranya pernah ada lima orang pendekta yang berusaha menyiksanya dengan penggunaan racun jahat. Sekalipun ayah dan ibunya berusaha keras untuk melindunginya, akan tetapi kawanan pendekta itu tak pernah mengizinkan ayah ibunya mendekati dia, entah mengapa seolah-olah dibalik kesemuanya itu seperti terkandung suatu rahasia yang amat besar. Leong Tian Im termenung sambil berpikir keras, lalu dengan suara menahan geram teriaknya. Huiko, benarkah kau enggan berbicara huiko siansu terngah-engah beberapa saat lamanya, lalu menjawab, aku tak dapat mengatakannya. Setiap orang yang mengetahui persoalan tentang keluargamu, tak seorang pun yang bisa hidup katanya kemudian. Hektometer masa kekuatannya sanggup melebih Jian Hun Kim Odingus Leong Tian Im Gusar. Siapakah manusia di dunia ini yang sanggup menghadapi Kuhya Chikim Mohian Chikim Mohi Ko Siansu mengulangi nama itu sampai dua kali, kemudian baru katanya dengan keras, baiklah akanku beritahukan nama seseorang kepadamu, mungkin di dunia ini hanya dia yang bisa memberitahukan hal ini kepadamu, siapakah dia tanya Leong Tian Im sambil memburu maju ke depan. Leng Hong Ya dari T.E. Ong Kok, lembah raja-raja, dia mengetahui masalah yang menyangkut keluargamu Leng Hong Ya dari lembah T.E. Ong Kok secara lamat-lamat dia masih ingat, tak kala kawanan pendeta yang buas itu belum memasuki rumahnya, Memang terdapat seorang lelaki setengah umur berbadan seperti seorang kaisar hilir mudik di dalam rumahnya. Benarkah dia adalah Leng Hong Ya Gumamnya kemudian? Dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk mengumpulkan kembali seluruh ingatannya, berusaha untuk menemukan kembali sesuatu bayangan dari balik kenangannya, tapi kesana sebut terlampau kabur, setitik cahaya terang yang muncui, kembali jadi kabur dan membingungkan. Kosong, semuanya kosong koma dibalik kenangan masa kecilnya yang begitu jauh, ia tak berhasil lagi menemukan kesan jelas, setitik bekas pun tak nampak titik. Memandang penderitaan yang dialami Leng Tian Im ketika membayangkan kembali kejadian di masa lampau, Hui Ko Sian Su merasa hatinya amat sedih seperti ditusuk-tusuk jarum. Suatu siksaan batin yang tak terlukiskan dengan kata-kata terasa sepuluh kali lipat lebih menyiksa badan daripada hal yang manapun tiba-tiba ia menjerit keras lalu muntah darah segar. Ki, kenapa kau Leng Tian Im menjerit kaget? Hui Ko Sian Su menghela nafas panjang, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat, diing merasa dirinya terikat oleh sumpah, sumpah yang membuat rahasia yang tertanam dalam hatinya selama 20 tahunan ini tidak mampu dilampiaskan keluar, oleh karena itu batinnya merasa tertekan, terasa amat tertekan. Sekujur badannya gemetar keras, sementara mulutnya bergumam terus, induk dari suara itu, genta emas yang besar di sisi telinganya seolah-olah mendengar genta yang amat nyaring dan menggetarkan seluruh hangkasa, dengan metuk ketakutan ia melotot besar dan memandang dinding gua tanpa berkedip, dia seperti menyaksikan kembali peristiwa yang mengerikan itu. Seluruh badannya mengejang keras, tangannya menggigil, pelbagai ingatan yang seram terasa bersimpang siur di depan matu dari sana bisa diketahui betapa tertekannya betin orang ini. Tapi suaranya sudah tak jelas lagi, bibimia walau gemetar keras tanpa terdengar ucapan apa yang bisa diutarakan olehnya. Huiko, apa yang hendak kau katakan Leong Tian Im segera maju sambil menggoyangkan badannya. Sayang kesadaran Huiko Sian Suwaktu itu sudah kalut di dalam benaknya hanya dipenuhi oleh pelbagai kenangan yang mengerikan hatinya, sepasang mati yang terbelalak sayu mengawasi Leong Tian Im dengan gugut dan ketakutan. Jangan memaksa aku, kau tak usah mendesak aku, tak akan ku beritahukan rahasia tentang genta emas itu kepadamu. Oh oh titik coba kau dengar, genta emas itu berbunyi lagi, aku seperti mendengar suaranya lagi, cepat kau dengar tubuhnya yang gemetar keras seperti hendak merangkak bangun, sementara mulutnya mengigau terus. Coba kau dengar, coba kau dengar, betapa merdunya suara genta emas tersebut. Hei, genta emas apa yang kau maksudkan teriak Leong Tian Im. Tapi Huiko Sian Su seolah-olah sudah kesetanan, apa yang diucapkan hanya kata-kata yang aneh, membuat Leong Tian Im tertegun dan mengerutkan dahinya rapat-rapat. Dari mana dia bisa tahu kalau pada 100 tahun berselang perkumpulan kemokau runtuh dan musnah gara-gara genta emas itu sehingga mengakibatkan dunia persilatan mengalami goncangan keras? Waktu itu siang malam pelbagai perguruan mengirim jago-jagonya untuk mencari jejak genta emas tersebut. Setelah kalut puluhan tahun kemudian, pelan-pelan suasana baru mulai meredah kembali. Siapa tahu pada 50 tahun berselang ketika Jian Hun Kiam memuncul kembali, masalah genta emas itunya ikut menjadi hangat kembali. Pada saat itu, Jian Hun Kiam memendapat keterangan yang mengatakan bahwa genta emas tersebut disimpan oleh para anggota hutbun, itulah sebabnya ia lantas membunuhi anggota hutbun secara besar-besaran, tapi akhirnya hasilnya tetap nihil. Padahal para jago dari pelbagai partai yang bergabung dalam hutbun waktu itu tak pernah mendapatkan genta emas itu, tapi mereka pun tak berani mengutarakannya keluar, terpaksa pencarian dilakukan semakin gencar lagi. Kebetulan sekali, dalam suatu pertemuan tanpa sengaja pohmiya Jian Loliong Xiaotian berhasil mendapatkan kabar tentang genta emas itu, sejak saat itulah dia mulai dikejar-kejar oleh anggota hutbun, walaupun akhirnya genta emas tersebut berhasil disembunyikan, tapi dia pun kehilangan nyawanya gara-gara kejadian itu. Bukan demikian saja, bahkan menyeret pula istri dan satu-satunya anak mereka titik. Waktu itu orang yang bertugas memaksa Loliong Xiaotian untuk menyebutkan jejak genta emas itu adalah lima orang murid paling tua dari anggota kelompok hutbun, sedang Hwi Ko Siansu waktu itu masih merupakan seorang hwasyo cilik yang mengikuti gurunya, tak heran jika dia mengetahui semua peristiwa itu dengan jelas. Dia masih ingat, tiga bulan setelah Loliong Xiaotian menerima sepuluh macam siksaan yang paling kejam, akhirnya dia mengatakan juga tempat penyimpanan genta emas tersebut. Sesungguhnya kelima orang jago yang tergabung dalam hutbun itu terdiri dari jago-jago pelbagai aliran dan perguruan, setelah genta emas itu ditemukan mereka pun mulai ribut sendiri tentang siapa yang berhak mendapatkan genta tersebut. Akhirnya terjadilah suatu peristiwa berdarah yang menyebabkan kematian kelima orang jago lihai itu, hal mana menyebabkan dunia luar pun sama sekali kehilangan jejak terhadap genta emas tersebut. Tentang kisah yang sesungguhnya akan dituturkan di bagian yang lain, harap pembaca maklum, sementara itu Huiko Siansu sedang memandang ke arah dinding gua dengan wajah termangu-mangu, dia mengawasi lumut hijau di atas dinding kemudian tertawa panjang dengan suara yang mengenaskan sepasang tangannya mencakar ke sana kemari secara sembarangan sementara mulutnya mengigau memperdengarkan suara yang aneh. Buru-buru Liong Tian Im berseru keras, Huiko, Huiko Skujur badan Huiko Siansu kembali gemetar keras, tiba-tiba dia membalikan badan sambil mengawasi Liong Tian Im dengan wajah termangu, bibirnya gemetar keras tapi tak sepotong suara pun yang terdengar. Ah ah ah, kehidupan Huiko Siansu ibaratnya api dalam lemtra yang kehabisan minyak, bergoyang ke sana kemari dengan lemah. Setelah mendesis tadi, jari tangannya mulai mencakar ke angkasa, kemudian biji matanya ikut membalik ke atas. Buru-buru Liong Tian Im menjulurkan jari tangan kanannya siap untuk menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Huiko. Sayang pendeta itu sudah muntahkan darah segar dari mulutnya. Huiko, kau. Kepala Huiko Siansu telah terkulai dan mati, sepasang matanya masih melotot besar bagaikan gundu, hal mana menambah seramnya suasana di sekitar sana. Liong Tian Im segera merasakan pandangan matanya menjadi gelap, setitik cahaya yang lirih ini telah padam, memandang mayat Huiko yang membujur di tanah, dia menggelengkan kepalanya lalu melangkah keluar dari sana dengan tindakan berat. Angin malam masih berhembus kencang, mendatangkan udara yang dingin dan menggidikan hati, dengan wajah murung Liong Tian Im berjalan menelusuri kegelapan malam, bayangan pepohonan yang bergoyang seolah-olah sedang mencertawakan dia, seperti juga merasa iba oleh nasibnya yang buruk. Di atas langit sana terdapat beberapa titik bintang yang sedang berkedip-kedip, Liong Tian Im mendongakan kepalanya memandang kegelapan angkasa, lalu gumamnya setelah menghela nafas. Oh hatian! Apa yang harus ku lakukan untuk menemukan letak lembah peyongkok tersebut dalam tubuhku mengalir darah yang dibebani dendam kesumat, hingga kapankah semua dendam sakit hati itu baru bisa ku selesaikan helaan napasnya terbawa oleh angin malam menyebar di dalam lembah sana, sampai lama, lama kemudian baru membuyar. Suasana hening. Liong Tian Im dengan membawa langkah kakinya yang berat dan gontai tak tenang menelusuri batuhan dalam lembah menuju ke depan sana. Kembali dia berpikir, sekarang, aku harus kemana jalan di depan sana terbentang luas, namun dia tak tahu kemanakah harus pergi. Setelah tertawa getir, kembali dia berpikir, gentah emas pelenyap suara yang dimaksudkan oleh Wiko Siansu tadi entah adakan sesuatu hubungan dengan pesan terakhir dari suhu? Apa pula hubungannya dengan kematian ayah ibuku? Setelah maju beberapa langkah ke depan kembali dia berhenti sambil berpikir lebih jauh, bagaimanapun juga, gentah emas itu sudah pasti mempunyai sangkut laut yang besar sekali dengan diriku. Tampaknya aku harus menemukan dahulu gentah emas itu, siapa tahu dengan ditemukannya gentah tadi maka semua persoalan akan menjadi beres setelah menggigit bibir, dia bergumam lebih jauh. Tapi, kemana aku harus mencari untuk menemukan gentah emas itu sekalipun lenghang ya dari lembah T.E. Ongkok mengetahui akan hal ini, tapi dimanakah letak lembah T.E. Ongkok tersebut pelbagai ingatan seakan-akan berkecamuk di dalam benaknya, dia berusaha dapat membuang jauh-jauh segenap kemurungannya yang mencekam perasaannya. Tapi semakin bernapsu dia berusaha, semakin banyak masalah yang datang mencekam benaknya. Desekanya embun yang membasai pakaiannya, lalu berpikir lebih jauh, ai, buat apa aku mesti berpikir begitu banyak? Kalau toh lembah T.E. Ongkok disebut sebagai T.E. Ong, Raja D. Raja, sudah pasti banyak orang persilatan yang mengetahui akan diri lenghang ya setelah tertawa lirih dan melanjutkan, asal aku terjun ke dunia persilatan dan mencari tahu tempat tinggal lenghang ya, Apa susahnya untuk mencari letak lembah T.E. Ongkok tersebut? Ia hanya merasakan segala kemurungan dan kekesalan hatinya dapat dilampiaskan keluar, membuat ia tidak memikirkan suatu persoalan apapun, setelah berpekik panjang, sambil merentangkan sepasang lengannya segera melejit ke atas dahan pohon. Di tengah kegelapan malam yang mencekam tampak sesosok bayangan manusia meluncur ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, dalam waktu singkat bayangan tersebut telah lenyap tak berbekas. Ia menganggap dirinya sudah bebas dari kemurungan dan kekesalan yang menguasai benaknya, maka dengan hati yang lega ia berlalu dari situ. Padahal kemurungan justru seakan-akan bayangan badan di belakangnya, tak sedetik pun pernah meninggalkan dengan begitu saja, hanya ada kalanya dia tertinggal di belakang saja. Setiap orang tak akan melepaskan diri dari kemurungan sebab inilah tanggung jawab sebagai manusia, juga merupakan penderitaan bagi seorang manusia. Fajar baru saja menyingsing, embun pagi belum luntur, di bawah timpaan cahaya seng suria yang lembut dan hangat, tampak dedaunan di dalam hutan amat hijau dan segar dengan titik embun di atasnya. Leong Tianyi menghela napas panjang sambil melompat ke atas kudanya, lalu pelan-pelan melakukan perjalanannya menelusuri jalan raya memandang ujung jalan nun di situ, perasaannya kian lama kian bertambah berat. A-A-A-I, dia menghembuskan napas panjang, selapis kabut kemurungan dan kepedihan terpencar keluar lewat biji matanya ik dalam bagaikan samudera. Kehidupan manusia baga impian, pikirnya, seperti juga embun pagi di ujung rumput, kehidupannya hanya berlangsung menjelang terbitnya seng suria, padahal kehidupan manusia di alam semesta ini, bukan kahamat singkat pula, dengan pedih ia menggelengkan kepalanya berulang kali, dari sakunya mengeluarkan sepucuk sapu tangan bersulamkan bunga mawar merah lalu diendusnya di ujung hidung. Bau harum semerbak membuat dadanya terasa jauh lebih lega, ingatannya tanpa terasa terbawa pula ke sisi tubuh sinona yang cantik bagaikan bida dari itu. Pelbagai ingatan melintas kembali dalam benaknya, sinar gembira pun memancar keluar dari balik matanya, ia terkesan kembali oleh senyumannya yang manis terkenang tangannya yang lembut dan halus. Hanya cinta yang terindah di dunia ini, kembali dia bergumam, hanya cinta membuat kehidupan manusia lebih berarti, lebih bergairah, membelai sapu tangan yang halus itu, dia seakan-akan menggenggam tangannya yang kecil dan lembut, kemudian sorot matanya dialihkan dan memandang kembali ketiga huruf kecil di sisi sulaman bunga mawar merah itu. Suatu perasaan hangat segera menyusup masuk ke dalam hatinya, ia berbisik lirih, leng ning ciu, leng ning ciu. Bisik punya bisik akhirnya dia tertawa sendiri, dibalik lekukan bibirnya yang tipis, senyuman itu terasa penuh kegiatan, penuh cemohan pada diri sendiri. Dia berpikir lebih jauh. Dia mana tahu kalau aku begitu rindu kepadanya. A-a-a-i. Entah dia berasal dari mana seandainya saat itu aku tidak buru-buru berangkat ke hutan Taisan, niscaya akan kukuntil di belakangnya secara diam-diam, yaa semuanya ini gara-gara kawanan Hoesyo berdebah. Berpikir sampai di situ, rasa bencinya terhadap para Hoesyo kian lama kian bertambah hebat. Pada saat itulah di antara debu yang berterbangan di ujung jalan raya sana muncul sebaris pendeta berbaju abu-abu yang sedang berjalan mendekati. Waktu itu, Leong Tian Im sedang memandang langit yang biru dengan wajah termangu seluruh benaknya hanya penuh berisikan bayangan tubuh dari Leng Ning Chiu. Hal ini membuatnya lupa untuk melanjutkan perjalanan, akibatnya dia pun berdiri tertegun di tengah jalan raya dengan tubuh mematung. Kian lama rombongan pendeta itu kian mendekat, sekarang dapat terlihat bahwa di belakang rombongan pendeta itu terlihat ada sebuah tandu berwarna hitam yang digotong oleh 16 orang pendeta. Tiba-tiba Leong Tian Im tersentak kaget oleh suara langkah kaki yang kian mendekam ketika ia mendungakan kepalanya, tampak di dalam tandu itu duduk dua orang pendeta tua yang sedang duduk memejamkan mata. Pendeta yang berada di sebelah kiri itu mengenakan pakaian lasa berwarna kuning dengan sebuah telapak. Tangannya dirangkapkan di depan dada, ia sedang berkomat kamit membaca doa sebaliknya orang yang di sebelah kanan adalah orang Hwasyo tua berjubah abu-abu yang memegang tasbeh, sambil menghitung biji-biji tasbehnya, dia pun komat kamit membaca doa kehadiran Hwasyo. Hwasyo itu segera menghancur lumatkan semua kehangatan yang baru saja mencekam perasaan Leong Tian Im, sorot matanya pelan. Pelan dialihkan dari atas jubah Hwasyo ke atas pita yang tergantung di muka pintu tandu. Pita-pita kuning yang berwarna emas, tampaknya bergoyang kian kemari terhembus oleh embusan angin pagi yang sejuk. Dia mendengus dingin, keningnya segera berkerut dan selapis hawa pembunuhan yang tebal menyelimuti seluruh wajahnya. Kawanan Hwasyo ini pasti sudah tahu kalau pihak Gobi Pei kehilangan tanda lencana kuilang tiap leng, mereka pasti telah menerima surat dari lengkong si keledai gundul agar berkumpul di bukit Gobi, makin lama rombongan pendeta itu semakin mendekat di depan mata, tapi Leong Tian Im masih berdiri tegak di tengah jalan tanpa mengubris kehadiran rombongan pendeta itu, bahkan memandang sekejap pun tidak. Dua rombongan pendeta yang berjalan di sebelah kiri dan kanan itu sudah tiba di depan mata sekarang, tatkala dilihatnya Leong Tian Im masih memparkir kudanya di tengah jalan tanpa maksud untuk menyingkir, serentak mereka hentikan langkahnya dan bersama-sama melotot ke arah Leong Tian Im. O Min Tohut salah seorang pendeta setengah umur segera menegur sambil menudingkan toyanya, Si Chu, harapkah segera menyingkir Hong Tiang kami dari NGA Tai dan Heng San, memangnya setelah Hwasyo dari Ngergo Tai dan Heng San, lantas boleh tak tahu aturan tukas Leong Tian Im sambil tertawa dingin Nesudah ku jelajai semua jalan di seluruh dunia tapi belum pernah ku jumpai kawanan Hwasyo kurang ajar seperti kalian, tampaknya Hwasyo itu sama sekali tak menyangka kalau pemuda tersebut bakal mencari gara-gara dengannya, kontan paras mukanya berubah menjadi merah padam. Kau, kau, harap jangan begitu asar kepadaku, serunya agak tergagap. Kembali Leong Tian Im tertawa nyaring. Haah, 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 kebenaran aku pun hendak mencari kalian, kini kalian datang menguh diriku lebih dulu, tampaknya kalian sudah bosan hidup ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, segulung angin pukulan yang lembut dengan cepat meluncur ke muka menghantam tubah Hwasyo tersebut. Ia sedang mendongkol dan marah karena ia mimpi indahnya diporak-porandakan oleh kehadiran orang, apalagi setelah berjumpa dengan kawanan Hwasyo yang tak tahu aturan, kontan saja kemarahannya semakin membara. Oleh karena itu, dalam keadaan marah, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Meski serangan itu nampaknya sangat lembut dan halus, namun dibalik kelembutan mana justru terkandung suatu kekuatan yang luar biasa sekali. Hei, mau apa kau? Hwasyo itu tertegun. Belum lagi ucapan itu selesai diutarakan, dadanya sudah terhajar telak oleh hembusan angin pukulan lawan. Belam seluruh badannya terangkat ke udara dan mencelat sejauh dua kaki lebih di posisi semula. Darah segera memancar keluar kemana-mana dan membasai tubuh kawanan Hwasyo lainnya. Dengan tenang Leong Tian Im masukkan kembali sapu tangan itu ke dalam sakunya, kemudian menjepit perut kudanya dan membiarkan binatang itu pelan-pelan berjalan lewat melalui celah antara dua orang kawanan pendeta. O Min Tohut, pujian syukur kepada keagungan Buddha bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, berkumandang dari balik tandu tersebut. Leong Tian Im amat terperanjat, ia merasa suara itu begitu keras dan memekikan telinga sehingga hampir seluruh ruang kosong di arna terpenuhi oleh raungan suara tersebut. Ia tak menyangka kalau Tian Bong Tai Su dari Ngorgo Tai San memiliki tenaga dalam sesempurna itu, sekulung senyuman yang semula menghiasi ujung bibirnya segera lenyap tak berbekas. Tandu yang berisikan Tian Hong Sian Su dari Ngorgo Tai San serta Chu Goan Sian Su dari HOKNP itu segera bergerak maju ke depan. Dua orang pendeta agung dengan sepasang metu yang tajam bagaikan semelu itu sering tak dialihkan ke atas wajah Leong Tian Im, mereka saling bertukar pandangan sekejap, rasa kaget dan tercengang menghiasi seluruh wajahnya, di balik sinar metu mereka terkandung perasaan tanda tanya besar. Si Chu, tolong tanya apa sebabnya si Chu menghalangi jalan pergi pinceng sekalian tanya Tian Hong Sian Su. Leong Tian Im balas menatap wajah Tian Hong Sian Su dengan tatapan dingin dan ketus. Pelebagai kenangan yar, tragis di masa muda dan kecil dulu kembali melintas dalam benaknya. Sekalipun pemandangan tersebut agak buram namun mempunyai suatu kekuatan yang besar untuk menerjang dalam hatinya, seperti gulungan ombak di tengah samudera, tiada hentinya menyerang masuk ke dalam hatinya. Dengan kening berkerut dan suara sedingin es, dia lantas berseru, siapa yang bilang kalau aku menghalangi jalan pergi kalian justru kalian kawanan keledai gundulah yang telah menghalangi kepergianku, kemudian setelah mendengus dingin tambalnya, keledai-keledai gundul bau yang tak tahu malu, Tian Hong Sian Su makin tertegun, dia tak menyangka kalau Leong Tian Im begitu tak tahu adat, terhadap seorang pendeta agma yang sudah berusia lanjut pun sikapnya kasar, tak tahu sopan dan mementak-bentak. Paras mukanya segera berubah hebat, sekujur badannya gemetar keras karena gusar, serunya kemudian, Kau, kenapa memaki orang seenaknya saja HMM, aku hanya memaki dirimu, hal ini sudah terhitung cukup sungkan terhadap kau. Mengerti Leong Tian Im mengejek sinis pemuda ini memang berwata aneh, dingin kaku dan menyendiri sejak kecil ia sudah memiliki pandangan yang sempit dan dendam terhadap segala orang dan kejadian di dunia ini, Tak heran kalau kera kerjanya pun picik serta jauh di luar kebiasaan umum. Di caci maki seperti itu, Tian Bong Sian Su membentak keras lantaran gusar, dia segera meloncat keluar dari dalam tandunya. Meski sedang marah sekali, tapi bagaimanapun juga dia terhitung salah seorang pendeta yang beriman tebal, gerak-geriknya masih tetap tenang dan meruai bawah. Begitu mencapai permukaan tanah, dia lantas merangkap tangannya di depan dada serunya berkata dengan suara dalam, Sicu berani begitu tak tahu adat dan peraturan, aku rasa tentu ada sesuatu yang kau andalkan, dengan memberanikan diri lolap ingin meminta beberapa petunjuk ilmu silat dari Sicu selama berapa waktu berkelana dalam dunia persetatan, Ia sudah melakukan penyelidikan yang seksama terhadap kemampuan kawanan pendeta dari pelbagai perguruan yang ada di daratan Tionggoan, dia pun tahu kalau Tian Bong Sian Su merupakan jago kelas satu dari Ngo Taisan, oleh sebab itu meski ucapannya tak kabur dan angkuh, diam-diam hawa murninya telah dihimpun ke dalam telapak tangannya bersiap-siap melancarkan serangan dasyat. Pelan-pelan dia melompat turun dari kudanya lalu menepuk pelan kuda tersebut, menanti kuda putih tadi sudah menyingkir dari sana, ia baru memalingkan wajahnya. Tiba-tiba saja selapis hawa pembunuhan yang amat tebal menyelimuti seluruh wajahnya, mencorong sinar tajam dari balik matanya, kemudian telapak tangan kanannya pelan-pelan disilangkan di depan dada, ujarnya dengan suara dalam, dalam lima gebrakan, aku akan membuat kau tergelepar di tengah genangan darah mendadak chugoan Sian Su dari hengsan melompat keluar pula dari dalam tandu. Dia menghadang jalan pergi Tian Hang Tai Su, kemudian ujarnya, Tai Su, harapkah suka mendengarkan perkataanku lebih dulu chugoan Sian Su, kau ada petunjuk apa Tian Hang Sian Su agak tertegun. Sinar matanya segera dialihkan ke arah mana chugoan Sian Su sedang memandang, paras mukanya kontan berubah hebat, sepasang matanya pun ikut melotot besar ke arah cincin besar yang melingkari jari tengah tangan karuan liong Tian Im. Rasa kaget cemas dan ngeri telah menyelimuti seluruh wajah chugoan Sian Su, tatkala sorot matanya dialihkan kembali dari cincin ke atas wajah liong Tian Im, seketika itu juga jubah yang dikenakan menggelembung amat besar. Tian Hang Sian Su tahu chugoan Sian Su telah mengarahkan ilmu kim go anit icikan dari aliaran hengsannya maka jubah pendetanya jadi menggelembung besar. Dengan wajah serius chugoan Sian Su maju dua langkah ke depan lalu dengan wajah serius katanya, si cu, bolehkah pin ceng pinjam sebentar cincin yang kau kenakan itu liong Tian Im pelan-pelan mengangkat tangan kanannya ke atas, sekilas cahaya terang yang amat menyilaukan matu segera memancar keluar. Baru saja kelihatan cahaya cincin iblis emas itu melintas di depan matu, Tian Hang Sian Su hatinya telah bergetar keras, tanpa terasa tubuhnya mundur beberapa langkah. Dengan penuh rasa kaget bercampur ngeri, dia berbisik agak gemetar. Cincin iblis emas liong Tian Im tidak menyangka kalau cincin iblis emas telah menanamkan pengaruh begini besar dalam dunia persilatan, menyaksikan kedua orang pendeta itu ketakutan setengah mati, tanpa terasa muncul juga perasaan bangga di atas wajahnya yang dingin. Sekuat tenaga Cugoan Sian Su berusaha untuk mengendalikan rasa takut dan kaget yang mencekam hatinya, dia segera menegur, kau adalah hiat cikin mo, iblis emas berjari darah betul sahut liong Tian Im sambil tertawa dingin, sayang kalian berdua mengetahui kelewat lambat, Cugoan Sian Su segera merasakan sekujur badannya gemetar keras, hatinya betul-betul dibikin keder oleh perkataan liong Tian Im yang dingin dan tak sedap didengar itu, tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang. Akan tetapi, begitu membayangkan kembali peristiwa tragis yang menimpa kawanan Hoesho di atas Bukit Taisan serta berita-berita tentang keganasan hiat cikin mo dalam dunia persilatan, kemarahannya kembali berkobar. Sinar matanya segera memancarkan rasa gusar yang membara, dengan hawa napsa membunuh menyelimuti benaknya, ia berjalan mendekat, kemudian tegurnya dengan suara dalam, hian cikin mo, apa dosa dan sakit hati kami heng sampai dengan dirimu? Apa sebabnya kau bunuh suatu pin Cheng? liong Tian Im tertawa seram. Ha 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 semua huesho yang ada di dunia ini pantas dibunuh sampai habis teriakannya. Cugoan Sian Su membentak keras, sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan keras-keras, tubuhnya mengikuti gerakan mana melejit setinggi 4 depa, kemudian dengan jurus kim liong nit kha i keng yang maha dasyat dari heng sanpei, dia cengkeram tubuh lawan. liong Tian Im mendengus dingin, tubuhnya bergeser beberapa langkah ke samping, lalu telapak tangannya diayunkan ke muka, seketika itu juga segulung tenaga pukulan yang maha dasyat bagaikan amukan ombak di tengah samudera langsung meluncur ke depan. Belaam, tatkala dua gulung tenaga pukulan saling mementur satu sama lainnya, timbulah suatu pusaran angin berpusing yang disertai dengan ledakan keras. Cugoan Siansu hanya merasakan dadanya menjadi kencang, segulung hawa darah segera bergelak dalam dadanya. Buru-buru diakendorkan semua tenaga kekuatan yang berada di dalam tubuhnya, mengikuti tenaga serangan musuh, dengan sempoyongan dia mundur dua langkah ke belakang. HMMM. Kau mesti berlatih lima tahun lagi sebelum sanggup menandingi deriku E.J. Leong Tian Im sambil mengulung sekulung senyuman dingin yang amat sinis. Cugoan Siansu menarik napas panjang, sepasang telapak tangannya ditempelkan di depan dada, segenap kekuatan badannya dihimpun ke atas sepasang telapak tangan lalu dengan tatapan serius diawasinya wajah Leong Tian Im tanpa berkedit, muiutnya membungkam dan ia tak ambil peduli bagaimanakah sikap lawan terhadap dirinya. Sementara itu, Tian Hang Siansu telah mengambil keluar sebatang Toya Sian Chang yang amat besar dari dalam tandunya, lalu menghampiri Leong Tian Im dengan langkah lebar. Kepada dua baris pendekta yang berdiri tertegun di kedua belah sisi arna, bentaknya dengan suara dalam, mengapa kalian tidak segera persiapkan barisan? Hari ini, bagaimanapun juga Hiya Cikimu harus dapat dibekuk batang lehernya, dua baris pendekta yang berada di sekeliling arna merupakan jago-jago lihai pilihan dari Ngo Taipei serta Heng San Pei tubuh mereka segera bergerak menyebarkan diri, dalam waktu singkat Leong Tian Im sudah dikepung di tengah arna. Dalam sekejap metu bayangan golok saling berkelebat, cahaya golok yang tajam dan menyilaukan metu segera membentuk selapis kabut golok yang dingin di tengah udara dan mengurung seluruh badan Leong Tian Im. Dengan pandangan sinis Leong Tian Im mengawasi sekejap kawanan pendekta bergolok di sekitar situ, suatu sikap menghina terlintas di atas wajah, dia mengangkat kepalanya memandang awan putih di angkasa tambil tertawa dingin tiada hentinya. Huuh, hanya mengandalkan kawanan keledai gundul macam kalian juga ingin mebekuk aku Hiya Cikimu? HMM, kalian benar-benar manusia yang tak tahu diri mencorong sinar tajam dari balik matanya dia menyambung dengan nada dalam. Hari ini, bila tidak ku beri sedikit kehebatan di hadapan kalian, dan tentunya kalian tak akan tahu manusia macam apakah aku Hiya Cikimu ini ucapannya dingin hambar tanpa emosi, tapi justru sikapnya yang angkuh, jumawa dan tak pandang sebelah mata pun terhadap lawannya ini membuat kawanan pendekta bersenjata golok itu keder dan bergidik dengan sendirinya. Tiat Hang Sian Su menggerakkan toyanya menciptakan berlapis-iapis bayang toya tebal, di tengah lapisan cahaya tersebut, ia membentak keras, Hiya Cikimu, kau tak segera bunuh diri huuh jalan pemikiranmu kelewat menggelikan Leong Tian Im melirik sekejap ke wajah Tian Hang Sian Su dengan sinar matu dingin, lalu menghela nafas. Begitu sepasang metal, Tian Hang Sian Su saling mementur dengan sepasang metal lawan yang lebih tajam dari semilu itu, tiba-tiba timbul perasaan bergidik dari hati kecilnya, tak tahan dia menyusut mundur sejauh berapa langkah. Dengan cepat dia berusaha untuk mengendalikan harga dirinya itu disamping dia pun merasa keheranan, mengapa dia bisa begitu takut menghadapi seorang pemuda yang cuma berusia 20-an tahun ini. Baginya, peristiwa semacam ini boleh dibilang belum pernah dijumpainya. Siapa tahu, belum habis ingatan tersebut melintas di dalam benaknya, Leong Tian Im telah mengayunkan tangan kanannya ke muka, tampak jari tengah dan telunjuknya disentilkan ke depan, seketika itu juga sekilas cahaya merah meluncur ke muka. Aduh, seorang pendekta setengah umur di sisi kiri yang sedang bersiap-siap melancarkan sergapan memekik keras karena kesakitan sekujur badannya gemetar keras sambil memegangi dada sendiri, tubuhnya roboh terkapar di atas tanah dan tewas seketika juga. Dari celah-celah jari tangannya, darah kental nampak jatuh bercucuran amat deras, dalam waktu singkat seluruh jubahnya telah berubah menjadi merah. Leong Tian Im segera berpaling dan mendengus dengan suara dingin, aku telah menyiapkan seratus biji cincin iblis emas sumuk dipergunakan sebentar pasti akan kubagikan seorang sebuah sebagai kenang-kenangan, kalian tak perlu merasa begitu gelisah. HMMM, mendadak dari belakang tubuh Leong Tian Im terasa munculnya segulung tenaga pukulan yang amat dasyat menerpa datang, sambil mendengus dingin, tanpa berpaling dia lantas membalikan telapak tangannya sambil melepaskan sebuah puku ion. Belah am titik tubuh Jugoan Sian Su meluncur ke depan seperti terbang, di tengah udara ia berjumpalitan berapa kali, kemudian secepat kilat menerjang turun lagi ke bawah. Leong Tian Im tak sama sekali tak menyangka kalau Chiang Bu Jain dari Hang San Pei begitu sudi melakukan seragapan secara pengecut dikala orang sedang berbicara, betul ancaman mana tak sampai melukai dirinya, tapi cukup menggetarkan hatinya sehingga hawa darah di dalam dadanya bergolak keras. Wajahnya yang dingin mengejang keras, napsu membunuh makin tebal menyelimuti wajahnya, dia memandang sekejap tubuh Jugoan Tai Su yang sedang meluncur turun dari tengah udara, kemudian sepasang lengannya digetaran berbareng, secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan berantai. Ketiga buah serangan tersebut dilepaskan dengan kecepatan luar biasa, lagi pula datangnya secara beruntun yang disertai suara guntur dan angin puyuh, dalam keadaan di udara mustahil bagi Jugoan Sians untuk membalikan kembali tubuhnya. Dia hanya merasakan ketiga buah serangan berantai itu datangnya membawa kekuatan pukulan yang dasyat ibaratnya air sungai yang mengalir lewat, di mana kekuatan tersebut menerjang bersama ke atas tubuhnya tanpa beraturan. Dalam posisi terdesak dan perasaan gelisah, dengan cepat dia himpun tenaga kun Goanit KHI Kang yang telah dilatihnya selama puluhan tahun, sambil mementak keras, telapak tangannya segera ditekan ke bawah. Belam di tengah benturan keras, terdengar Jugoan Siansu mencerit kesakitan, bagaikan layang-layang putus tali tubuhnya meluncur setinggi dua kaki dan terjatuh empat kaki dari posisi semula. Kawanan Hoesho lainnya serentak mementak keras, dipimpin oleh Tian Hang Siansu mereka lancarkan serangan secara masal. Dalam waktu singkat bayangan manusia berkelebat, cahaya golok menyelimuti angkasa, antara gerakan kawanan Hoesho itu, terciptalah selapis jaring tenaga pukulan yang kuat di sekitar badan mereka. Leong Tian Im mendengus dingin, tetapi tangannya seperti pisau tajam melancarkan bacokan berantai, dalam sekejap metohawap pukulan berpusing, dan jaring cahaya golok yang menyelimuti di luar badannya terdesak mundur sejauh satu kaki lebih. Hawa nafsu membunuh semakin membara di atas wajahnya, diam-diam ia berpikir, Kawanan Hoesho ini benar-benar tak tahu diri, jika tidak ku bunuh jahanam-jahanam tersebut, dianggapnya hatiku kelewat bajik begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya dengan cepat dia memutar badannya lalu melambung setinggi dua kaki ke tengah udara. Kakinya segera menjejak ke bawah, tangan kanannya bergerak cepat meloloskan patung kimosin jin dari dalam saku, bagaikan panglima langit saja ia membentak keras, lalu meluncur ke bawah dengan garangnya. Seketika itu juga darah segar memercik kemana-mana, jeritan kesakitan berkumandang saling susul menyusul, dalam waktu singkat sudah ada belasan orang pendeta yang roboh terkapar di tanah dalam keadaan tubuh tak utuh. Seketika itu juga mayat membukit darah kental menggenangi seluruh permukaan tanah. Leong Tian In melirik sekejap tumpukan mayat yang berserakan di tanah, ia nampai agak tertegun, kemudian sambil menggeleng gumamnya, kematian dalam kera begini betul-betul mengerikan sekali mendadak timbul suatu ingatan aneh dalam benaknya, membuat pemuda itu tak tega untuk menyaksikan pendeta-pendeta tersebut tewas dengan batok hancur serta tubuh kacat titik. Aai tanda seru dia menghela nafas panjang, disimpannya kembali patung kemosin jin tersebur ke dalam buntalannya, untuk kali ini biarlah ku lepaskan kalian semua dengan cepat dia membalikan badannya, tidak peduli apakah kawanan pendeta yang belum mati itu baru apa, dia segera melompat naik ke atas kudanya siap-siap meninggalkan kenyataan yang mengerikan itu. Mendadak Tian Bong Sian Su melejit ke udara tanpa menimbulkan sedikit suara pun, setelah membuat satu gerakan bundar, dia menyerang tubuh Leong Tian Im secara gencar. Berada dalam keadaan tak siap, rasa jemuh membunuh yang sesungguhnya sudah timbul dalam hati Leong Tian Im tadi seketika lenyap tak membekas, tanpa berpikir panjang, jari tangan Ria diayunkan ke atas untuk menahan tibanya tekanan yang dasyat bagaikan bukit karang dari Toya Sian Chang Lawan. Kriing sekilas cahaya merah sepanjang 2 inci memancar keluar dari ujung jari tangannya dan meluncur ke muka secepat kilat berada di tengah udara. Desingan itu makin mendesis hingga memekikan telinga seolah-olah hendak memecahkan kendang telinga saja. Tian Hang Sian Su amat terperanjat ingatan kedua belum sempat melintas lewat, Kriing Lothoya tersebut telah patah menjadi dua bagian. Ia menjadi ketakutan setengah mati hingga paras mukanya berubah menjadi pucat-pias seperti mayat, buru-buru dia menjerit kaget dan menyingkir ke samping. Sejak mempelajari ilmu Kiam Mohyachi, jari darah iblis semas, dalam lembah kematian di Bukit L'A'asan hingga kini Leong Tian Im tak pernah mencoba kepandayan itu secara sungguh-sungguh, mimpi pun dia tidak menyangka kalau sebuah jari tangan yang begitu kecil ternyata memiliki kekuatan sedemikian dasyatnya sehingga sanggup untuk mematahkan sebatang besi baja. Oleh karena itu, untuk sesaat dia sendiri pun dibuat tertegun, hampir saja dia lupa kalau dirinya sedang berada dalam lingkungan amat berbahaya, untuk beberapa saat lamanya dia hanya berdiri tertegun sambil mengawasi jari tangan sendiri, sementara suatu perasa agirang yang aneh hampir saja meledak-ledak di dalam dadanya. Dengan penuh kegembiraan dia berpikir, Haa, sampai kini aku belum tahu kalau dalam tubuhku terbawa suatu kepandayan silatik paling top di dunia ini, tak heran setiap hari suhu selalu menyuruh aku melatih diri dalam lembah kematian, dia pun pernah berpesan bahwa ilmu jari itu merupakan ilmu paling lihai dan terkeji di kolong langit, bila keadaan tidak terlalu memaksa, jangan dipergunakan sesuka hati. Haa, 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 belum pernah dia tertawa tergelak seriang ini sejak ia tahu rusan, hatinya selalu membeku bagaikan air di musim salju, tidak sekalipun ia pernah tertawa, meledak-ledak seperti hari ini. Tapi kali adalah untuk pertama kalinya dia tertawa, segalanya pikiran dan persoalan haru tersapu lenyap dari dalam benaknya, dia tertawa amat bebas, amat terbuka dan penuh dengan luapan perasaan yang berkobar-kobar, mendadak senyuman yang menghiasi ujung bibirnya itu lenyap seketika, sebuah telapak yang tangan dengan disertai desingan angin pukulan yang maha dasyat, tahu-tahu sudah menyusup masuk ke depan dadanya tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Berada dalam keadaan seperti ini, tubuh bagian atasnya segera menjatuhkan diri ke belakang, dadanya ditarik keras sehingga membuat lambungnya melekuk ke dalam, kemudian telapak tangan kanannya diayunkan ke depan cepat-cepat. Plaak kedua-dua telapak tangan saling mementur di tengah udara, kedua buah tangan itu segera menempel satu sama lainnya. Berkilat sorot matanya, terutama setelah ini mengetahui kalau orang yang sedang beradu tenaga dalam dengan dirinya ini tak lebih hanya seorang pendekta berjubah kuning yang berusia pertengahan HMM dia mendengus dingin, telapak tangannya ditekan ke bawah, tenaga serangan yang tiada batasnya segera mengalir keluar dari telapak tangannya itu, memaksa si Hwasyo mundur sejauh lima inci sementara sepasang kakinya melesak ke dalam tanah. Hiong Ching Taisu, aku datang membantumu Tian Hang Siansu membetak keras telapak tangan kanannya segera ditempelkan ke atas punggung Hiong Ching Taisu, ketua dari Xiaolin Pai. Begitu kekuatan mereka berdua saling bergabung menjadi satu, seketika itu juga tenaga dalam yang tercampur keluar dari tubuh Niong Tian Im kena terdesak balik. Hiong Ching adalah ketua dari Xiaolin Pai untuk generasi kali ini, tenaga dalamnya boleh dibilang amat sempurna. Tat Kalada menyaksikan keganasan patung Kimo Xin Jin yang sedang merajalillah di bawah permainan Hiachikim RNO, dia tahu bahwa dalam permainan senjata, tipis sekali harapan baginya untuk berhasil merebut kemenangan, maka menggunakan kesempatan dikala Liong Tian Im sedang tertawa gelap karena kegirangan, dia bersiap-siap menggunakan tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun untuk melangsungkan suatu pertarungan mati-matian melawan anak muda itu. Siapa tahu, ilmu silat yang dimiliki Liong Tian Im berasal dari Kimo Tiong, aliran Iblis Semas, yang merupakan suatu aliran ilmu silat yang misterius sejak dulu kala, caranya melatih tenaga dalam hampir berbeda sekali dengan care yang dipergunakan oleh perguruan-perguruan di daratan Tionggoan, mereka memiliki jalan lain yang jauh lebih cepat memperoleh hasil meski berada dalam waktu yang relatif amat singkat. Sejak berusia 8 tahun, Liong Tian Im telah diajak Jian Hun Kimo naik ke Bukit Losan dan berdiam di Gua Pek Soatong, sekalipun usianya masih muda, namun dalam 12 tahun lamanya melatih diri secara tekun di atas bukit, membuat tenaga dalamnya yang jekuat berhasil menembusi dua urat penting dalam tubuh manusia yakni Jin Meh dan Tok Meh, sehingga membuat kepandainya berhasil mencapai pada puncaknya. Begitu Hang Ching Tai Su turun tangan tadi seketika itu juga dia merasakan dadanya bagaikan ditekan oleh suatu kekuatan tenaga dalam yang kuat sekali sehingga hampir saja membuatnya menjadi sesak nafas. Untung saja Tian Hang Sian Su datang tepat pada waktunya sehingga dengan demikian memberi kesempatan baginya untuk berganti nafas. Kini, paras muka dua orang pendeta agung itu berubah menjadi serius sekali, wajahnya berubah menjadi merah mebaras seperti korbaran api, tenaga dalam yang dimilikinya telah disalurkan keluar tiada hentinya, seakan-akan gulungan ombak samudera yang tiada putusnya menerjang tubuh Myong Tian Im. Si anak muda itu tertawa dingin tubuh bagian atasnya berputar dua puluhan kali dalam sekejap mata, mengikuti aliran tenaga serangan pihak lawan yang menderu-deru, dia bergerak pula Tian Kemari dengan cekatan. Suatu ketika, nampak lumpur di bawah kakinya saling menyebar keempat penjuru, dua buah bekas telapak kaki segera membekas di atas tanah sedalam dua inci lebih, sebaliknya telapak tangan yang melancarkan serangan justru berhasil mendesak empat inci lebih ke depan. Paras muka Yong Ching Tai Su dan Tian Hang Sian Su berubah menjadi pucat piah seperti mayat, mereka tak menyangka kalau Leong Tian Im dapat mempergunakan ilmu senggip Im Chia, bintang menghisap awan mengumpul, dari aliran sengsut Hai, tampaknya tenaga dalam yang mereka miliki bakal mengering dengan sendirinya sebelum akhirnya mampus. Sekulum senyuman kembali tersungging di ujung bibir Leong Tian Im, pikirnya, tenaga dalam meminjam benda menyampaikan kekuatan yang kumiliki ini rasanya masih jauh berkecukupan untuk dipakai menghadapi kedua orang keledai gundul ini, mendadak senyuman yang menghiasi bibirnya membeku, dia am, sebuah pukulan dasyat telah menghajar punggungnya keras-keras membuat badannya segera terjengkang ke muka. Hiong Ching Tai Su dan Tian Hang Sian Su tidak menyanyiakan kesempatan yang sangat menguntungkan itu, sambil membentak keras, mereka himpun segenap tenaga dalam yang dimiliknya untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Leong Tian Im meraung keras sambil muntah darah segar tubuhnya mencelat setinggi tiga kaki lebih ke udara seperti layang-layang yang putus tali, setelah berjumpalitan berapa kali di tengah udara, badannya terjatuh kembali ke dalam sawah lebih kurang lima kaki dari posisi semula. Sekuat tenaga Leong Tian Im berpegangan di tepi sawah biar tubuhnya jangan terbenam kelumpur, lalu menarik napas panjang-panjang guna menahan gejolak hawa darah yang menggelora di dalam dadanya, kemudian pelan-pelan dia bangkit berdiri. Setelah tertawa penuh kebencian, dia berpikir, bukan kepandaian silatku tak sanggup menghadapi lawan, adalah mereka yang menyergap secara pengecut dari punggungku, hwasyo-hwasyo Jahanam, akan kubunuh mereka semua sampai luda sinar matanya segera dialihkan ke wajah lengkong tai suketua dari Gobi Pei, lalu sambil tertawa dia berkata, Oh oh, rupanya perbuatan dari lengkong tai su yang bernama besar di dalam dunia persilatan, HMM, memangnya kalian orang-orang Gobi Pei merupakan kawanan pengecut berjiwa kerdil yang pandainya hanya menyerang orang dari belakang merah padam selembar wajah lengkong tai su karena malu, katanya dengan segera. Bila si cu tidak menyerahkan kembali tanda lencana Kiu Leong tiap lengkong tersebut, terpaksa Pin Cheng akan menghadiahkan sebuah pukulan lagi kepadamu. Baik Leong Tian Ien mendengus dingin, serangan ilmu barusan telah menentukan nasib Gobi Pei selanjutnya, Bila aku hiat Cikimo tidak membantai Gobi Pei dengan darah aku bersumpah tak akan berhenti. Begitu selesai berkata, mendadak tubuhnya meluncur ke depan melewati beberapa petak sawah dan menerjang ke arah mana kawanan pendeta itu sedang melakukan pengepungan. Lengkong tai su mementak keras, Hiong Ching tai su, jangan lepaskan hiat Cikimo sesungguhnya Hiong Ching tai su dari Siaolin Bei adalah seorang pendeta yang saleh. Sejak kegagalannya menghadapi serangan dasyat dari Leong Tian Ien dengan kekuatan gabungan, dia sudah merasa malu dan menyesal sekali. Apalagi setelah menyaksikan Lengkong tai su melancarkan sergapan secara pengecut yang berhasil melukai hiat Cikimo, hatinya semakin sedih dan malu, tak kuasa lagi di alantes berkemak kemik mesembacakan doa berulang kali. Dia merasa kera kerjanya kali ini sudah melanggar sumpah sendiri dikala mulai belajar silat dahulu. Sebab itu meski jaraknya dengan Leong Tian Ien paling dekat, namun ia justru berkebas ke samping memberikan sebuah jalan lewat bagi lawannya. Melihat itu, Lengkong tai su segera membentak dengan penuh kegusaran, Hiong Ching tai su, Apa-apaan kau ini membunuh lawan sampai seakar-akarnya bukan perbuatan dari seorang anak Buddha balas Hiong Ching tai su dengan suara dalam. Lengkong sian su makin gusar, teriaknya, Tahukah kau gara-gara ingatan semacam itu, entah berapa banyak murid Buddha lain yang bakal menjadi korban? Bila Hiat Cikimo dibiarkan pergi, aku Gobi Pei tak akan bisa muncul kembali dalam dunia persilatan. Hiong Ching tai su agak sangsi, pikirnya cepat, sekalian iapun Pin Cheng harus duduk menghadap ke dinding selama 10 tahun, hari ini tak akan ku lepaskan Hiat Cikimo dengan begitu saja, tubuhnya segera bergerak ke depan, bersama-sama dengan Lengkong tai su mereka berdua lancarkan suatu sergapan dengan gerakan menyilang, sementara itu, kawanan Hoesho yang berjaga-jaga di sekitar Rana, serem tak menggerakan pula golok masing-masing untuk membacok tubuh Lengkian Im tak kala menyaksikan musuhnya menerjang datang. Cukup parah luka dalam yang diderita Lengkian Im ketika itu dengan menghimpur sisa tenaga dalam yang dimilikinya, dia mengayunkan cepat telapak tangannya ke depan, segulung angin puyuh dengan cepat meluncur ke depan. Berapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, beberapa orang pendeta yang berada di barisan terdepan segera roboh bergelimpang dalam keadaan tak bernyawa. Pendeta-pendeta lainnya menjadi kedar sendiri setelah menyaksikan Kera Lengkian Im yang nekat, buru-buru mereka mundur ke belakang untuk menghindarkan diri. Lengkian Im terngah-engah dengan nafas memburu, bentaknya kemudian keras-keras, siapa menghalangi aku mampus, siapa menghindar hidup dengan sempoyongan tubuhnya menerjang ke arah depan di mana kawanan pendeta tersebut pada menyingkir ke samping, dalam waktu singkat dia telah saling berhadapan kembali dengan Lengkong Taisu. Hiat Cikin Mo, mau kabur ke mana kau bentak sendera itu sambil menahan geram. Sepasang mata Liong Tian ini telah berubah merah membarah, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia lepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Lengkong Taisu mengebaskan ujung bajunya ke depan untuk melepaskan sebuah pukulan dengan ilmu Riyan Ciri Cengkahi, suatu kepandain mestika dari aliran Gobi Pei yang belum sempat dilatih hingga berhasil, maksudnya jelas bisa dia hendak menghukum mati Hiat Cikin Mo dalam sekali serangan. Liong Tian Im menjadi terkejut setelah menyaksikan paras muka Lengkong Taisu berubah merah padam dan jubah pendetanya menggelembung besar hingga menunjukkan suatu sikap yang angker dan menggidik hati titik. Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa anak muda itu mesti mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya, dengan menggunakan ilmu meminjam benda untuk menyalurkan tenaga, ia berusaha untuk memusnahkan kekuatan lawan. Begitu iah, tatkala serangan lawan yang amat dasyat itu meluncur datang, serta Merta Liong Tian Im menyalurkan segenap kekuatan tersebut ke dalam tanah. Akan tetapi dia sendiri pun hampir saja mengalami cedera hebat, berapa batang nadinya nyaris putus oleh tekanan udara yang besar, apalagi terjangan lawan yang membabi buta. Tak ampun anak muda itu muntah darah segar badannya segera mencelat setinggi dua kaki lebih oleh tenaga serangan lawan. Menggunakan kesempatan di kalalengkong Taesu melancarkan serangannya tadi, Tian Hang Sian Su tidak berdiam diri belaka, dia lepaskan pula ayunan Toya ke sisi kanan Liong Tian Im. Ia tak menyangka kalau anak muda itu bakal mencelat ke udara karena hantaman rekannya seketika itu juga ayunan Toyanya mengenai sasaran yang kosong. Hal mana yang secara kebetulan justru menghadang jalan pergi Hiong Ching Taesu. Jangan biarkan dia kabur lengkong Sian Su segera membentak nyaring. Sementara itu Liong Tian Im sudah meluncur ke depan dengan sekuat tenaga, di depan sana tiada penghadang lagi, sambil tarik napas dalam-dalam, secara beruntun dia menutup beberapa buah jalan darahnya dan melayang naik ke atas Jai On Raya. Saat ini, sudah tiada pilihan lagi baginya selain kabur menyelamatkan diri, mendadak ia membalikan badan sambil mengayunkan telapak targan kanannya. Enam buah cincir jiblis emas segera meluncur dari jari tangannya menyerang ke arah kawanan pendeta yang sedang melakukan pengejaran itu. Lengkong Taesu segera menghentikan gerakan tubuhnya seraya berseru kaget, cincin iblis emas Tian Hang Sian Su maupun Hiong Ching Taesu merasa terperanjat juga menyaksikan datangnya. Ancaman dari cincin iblis emas tersebut serintak mereka menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri. Menggunakan peluang tersebut, Leong Tian Im segera melompat naik ke atas kudek putihnya dan melarikan diri secepat-cepatnya. Di belakang sana ia masih sempat mendengar suara caci maki dan bentakan marah dari kawanan pendeta itu, tapi suara itu makin lama makin lirih dan akhirnya lenyap dari pendengarannya. Sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah, Tian Hang Sian Su berseru cemas, aduh celaka. Hiat Cikimo telah berhasil melarikan diri paras muka lengkong Taesu berubah pula menjadi pucat piah seperti mayat. Katanya, bila ia sembuh dari lukanya nantinya, di saat itu Gobi Pei akan musnah dari muka bumi tanpa sanggup bangkit kembali, A.A.I. Hiong Ching Taesu, gara-gara welaskasihmu tadi, Gobi Pei lah yang mendapatkan getahnya, bencana yang menimpa hut bun kali ini sudah sepantasnya bila tanggulangi bersama oleh kaum hit bun. Kata Hiong Ching Taesu cepat, Pin Cheng akan mengerahkan segenap kekuatan Siao Limbei kami untuk menunjang di belakang Taesu untuk menghadapi musibah tersebut. A.A.I. Tian Hang Taesu menghela napas pula, Sejak dulu pengaruh iblis tumbuh keadilan pun punah, jelas hal ini merupakan suatu kejadian yang tak dapat dihindari. Hingga kini berita tentang miat Im Kim Chong, genta emas pelenyap Fuan, masih menjadi tanda petanya. Kim Ho Sin Jin telah muncul kembali di dalam dunia persiatan, ia segera merangkap telapak tangannya di depan dada Semibari melanjutkan lebih jauh. Semoga Hu Chow memberikan berkahnya kepada kami semua, agar kami dapat bersatu padu untuk bersama-sama menghadapi iblis keji itu dan jangan sampai timbul perselisihan sendiri di antara sesama rekan hutbun, Pin Cheng Rasa, persoalan paling penting yang harus segera dilaksanakan sekarang adalah bagaimana mengundang keluarnya hutbun ak, tiga malaikat dari kalangan Buddha, ke dunia ramai guna menanggulangi musibah tersebut. Sebagai seorang iblis pembunuh yang gemar melakukan pembantaian jelas kekuatan kita kaum hutbun masih kurang cukup guna menghadapi iblis Hia Cikimo tersebut, aku khawatir, A-A-A-I. Seandainya pelindung hutbun di masa lalu ngelohan tidak kehilangan jejaknya mana mungkin Hia Cikimo dapat kabur dari cengkeraman kita. Ye-A-A, mungkin inilah musibah yang harus dihadapi oleh kaum hutbun kita, Leng Kong Sian Su berbisik sedih. Aku rasa, tak ada gunanya bagi kita untuk banyak berbicara lagi di sini, kata Tian Hang Tai Su. Kemudian, mengapa kita tidak berangkat ke Gobisan untuk bersama-sama merundingkan Kero untuk menghadapi ancaman tersebut, setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, dia melanjutkan lebih jauh, Cugoan Tai Su dari Heng San Pei terluka amat parah dan membutuhkan pengobatan dengan segera, sementara murid-murid yang tewas pun harus diperabukan jenasahnya, kita sekalian lebih baik mengikuti Leng Kong Si Heng kembali ke Gobisan lebih dulu. Dia lantas memerintahkan anak muridnya bagi menggotong tubuh Cugoan Sian Su ke dalam tandu, berangkatlah rombongan pendekat itu menuju ke Bukit Gobisan. Darah mulai mengering dan membeku di atas permukaan tanah, jenasah telah disinkirkan dan bersih dari sana, kini yang tertinggal hanya awan kebuah yang menyelimuti angkasa. Jalan raya tetap pening dan sepi seperti sedia kala, siapapun tak akan menyangka kalau beberapa waktu berselang, di tempat itu telah berlangsung pertumpahan darah yang mengerikan. Ya siapakah yang menduga sampai ke situ? Jalan raya amat pening, sepi, tak nampak seorang manusia pun, yang ada hanyalah hembusan angin yang rendah dan berat. Butiran embun pagi bergulingan di atas daun teratai yang lebar, sinar matahari yang lembut dan berwarna keemas-emasan memancar ke seluruh permukaan tanah. Aai suara helaan nafas berkumandang dari balik kolam teratai sana. Seorang gadis muda yang berdiri di tepi kolam sambil memandang daun di tengah kolam dengan termangu, ketika angin berhembus lewat, berkibarlah rambutnya yang hitam dan panjang. Apa sebabnya setiap benda yang indah di dunia ini, selalu hanya berlangsung dalam sekejap mata, tak pernah bisa berlangsung langgeng dan abadi, rambutnya yang hitam pekat bagaikan air terjun yang memuntahkan airnya dari atas puncak, terurai di balik bahu dan bergelombang bila terhembus angin pagi. Apakah semua benda yang indah, hanya diciptakan untuk sementara oleh seng penciptanya seperti pelangi setelah hujan, butiran embun di pagi hari serta bunga-bunga yang mekar dan bintang kejora di malam hari, bukankah semuanya itu hanya berlangsung sebentar sebelum punah semua keindahannya. Dengan termangu-mangu diawasi bunga di tengah kolam, lalu menghela napas sedih, di balik helaan napas tersebut terasa penuh dengan perasaan duka dan murung.